kembali dimakamkan di tempat pemakaman Mr. X daerah Pucang Sidoarjo 4 terduga teroris yang sempat melawan saat akan ditangkap akhirnya dikebumikan di pemakaman daerah Sidoarjo total sampai saat ini ada sebanyak 14 jenasa terduga teroris yang telah dimakamkan di tempat ini 4 jenasa terduga teroris yang sempat melawan dan kemudian terjadi baku tembak yang menyebabkan terduga teroris tersebut meninggal akhirnya dimakamkan di pemakaman Mr. X daerah Pucang Sidoarjo 4 terduga teroris yang dimakamkan tersebut diantaranya Ilham Fawzan, Deddy Sulis Tiantono, dan Budi Satrio yang dimakamkan dalam satu liang lahat serta Harisu Tarwanto yang dimakamkan dalam liang lahat tersendiri jenasa Ilham Fawzan sendiri merupakan terduga teroris yang meninggal saat dikerbek di Duku Pakis Surabaya sementara Deddy Sulis Tiantono meninggal saat di jalan sikatan 4 Manuan Wetantan di Surabaya serta jenasa Budi Satrio merupakan pelaku teroris yang ditembak di perumpuri Maharani Sukodono Sidoarjo Budi Satrio, Terus Ilham Fawzan, Deddy Sulis Tiantono Jenasa 1 terduga teroris lainnya yaitu Harisu Tarwanto dimakamkan sendiri dalam liang lahat tersendiri dimana Harisu Tarwanto meninggal saat penggerbekan di Komplek Aurikuwa dengan Sidoarjo yang berbeda dalam proses pemakaman kali ini salah satu keluarga terduga daroris nampak ikut melayak dalam prosesi pemakaman total untuk seluruh jenasa yang sampai kini dimakamkan ada sebanyak 14 jenasa yang telah dimakamkan di makam Mr. X daerah Pucang Sidoarjo Agung Dharma, Surabaya TV